Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar di tema 1 Hidup Rukun dan sub tema 1 Hidup Rukun di rumah Apakah kalian sering bermain dengan teman-teman di samping rumah kalian? Tentu sering sekali ya Nah, ketika kalian sedang bermain Kalian tentu harus saling menghargai antar sesama Sehingga terjadi kerukunan antar teman Pada pembelajaran kali ini Kita akan menyampaikan ungkapan dalam percakapan Pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar tentang ungkapan Yang ada pada suatu teks Dan ungkapan itu sendiri Ternyata ungkapan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari loh Sekarang, coba kita temukan ungkapan pada percakapan berikut Dan sebutkan artinya Dedi Kita baca bersama ya Dedi Made Selamat kamu mendapat juara pertama Made menjawab Terima kasih, Dedi Dedi Memang kamu temanku yang banyak akal Nah Kalau kalian sudah membaca bacaan percakapan itu Coba kalian temukan Manakah ungkapannya Manakah ungkapannya Coba Ungkapan dalam percakapan antara Dedi dan Made Manakah ungkapannya Ya, pintar Yang namanya ungkapan ini ya Banyak akal Banyak akal Artinya apa? Cer Cerdas Pinter sekali Banyak akal Berarti Cer Cerdas Ya Itu adalah mencari ungkapan dalam percakapan Yang namanya percakapan itu berarti Komunikasi atau ngobrol Kita sedang ngobrol dengan siapa Itu namanya percakapan Untuk lebih jelasnya Kita bisa melihat Ada Ungkapan-ungkapan Yang bisa kita Pelajari Yang pertama ada Ringan tangan Itu artinya adalah Rajin Selanjutnya Anak emas Itu artinya Anak Kesayangan Banting tulang Kerja keras Artinya ya Banting tulang Ini bukan tulangnya yang dibanting Tetapi Kerja Kerja keras Rendah hati Artinya adalah Tidak sombong Bintang kelas Artinya Juara kelas Ranking 1 Ya Buah bibir Artinya bahan pembicaraan Dan kutu buku Artinya Rajin Mem Membaca Ya Itu adalah Beberapa contoh Ungkapan-ungkapan Yang sering kita dengar Atau sering kita pakai Dalam kehidupan sehari Sehari-hari Nah Sekarang tugas kalian adalah Membuat suatu percakapan pendek Seperti contoh yang tadi Dengan Memilih salah satu ungkapan Dari Ungkapan yang ada di sini Ya Coba Buatlah satu percakapan Ya Percakapan pendek Dengan menggunakan Ungkapan Ya Salah satu ungkapan Yang ada dalam Video ini Coba ya Ya Kalian coba Buat satu ungkapan Boleh sekarang Atau nanti Setelah melihat video Selanjutnya Menentukan nilai tempat Suatu bidang Ya Karena kita sudah di kelas 3 Ya Karena kita sudah di kelas 2 Mohon maaf ya Di kelas 2 Maka kita akan menentukan Dari tempat sampai ratusan Perhatikan Setiap angka pada bilangan Memiliki nilai yang berbeda Tergantung tempatnya Ya Ini ada angka 3 3 3 Ya Angka 3 Paling depan Ya Pengah Dan paling belakang Ingat ya Kita melihat Nilai angka Itu dari angka yang paling belakang Angka yang paling belakang ini Sudah pasti nilainya adalah Satuan Kalau satuan nilainya tetap 3 Ingat Satuan nilainya tetap Kalau satuan nilainya tetap Berarti sesuai dengan angkanya Berarti 3 Angka di depannya satuan Itu namanya puluhan Puluhan Karena puluhan Dibaca puluh Berarti Tiga Puluh Nilainya Tiga Puluh Ingat Tiga puluhan Tiga puluh Selanjutnya Yang depannya puluhan Adalah ratusan Ratusan Nilai Karena ratusan nilainya ratus Berarti Tiga Ratus Ya ingat Satuan tetap Puluhan Tiga Puluh Ratusan Tiga Ratus Berarti kalau kita baca Bacanya dari Depan Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ulangi Tiga Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Nah berarti kan Tiga Ratusan Tiga depannya puluhan Tiga setelahnya Satuan Ya Jadi Menentukan nilai tempat Juga bisa dengan Membacanya terlebih dahulu Contoh berikutnya Nah Angka berapa Kita baca dulu Seratus Dua puluh Sembilan Ulangi Seratus Dua puluh Sembilan Karena tadi kita Bacanya seratus Berarti satu itu Nilainya Ratusan Seratus Ratusan Dua puluh Berarti dua nilainya Puluhan Karena dua puluh Puluhan Sembilan Berarti sembilan Ingat-ingat Kalau di belakang sendiri Sudah pasti nilainya adalah Satuan Berarti ratusan Puluhan Satuan Selanjutnya Kita baca dulu Dua ratus Tujuh puluh Tujuh Ulangi Dua ratus Tujuh puluh Tujuh Karena dua ratus Berarti dua itu ratusan Tujuh puluh Berarti tujuh yang tengah ini Puluhan Dan tujuh Di belakang sendiri Satuan Selanjutnya Dibaca Kita baca bersama-sama Tiga ratus Tiga puluh Delapan Ulangi Tiga ratus Tiga puluh Delapan Berarti tiganya Tiga ratus Berarti ratusan Tiga puluh Berarti puluhan Delapan Otomatis Satuan 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 Terakhir Baca bersama-sama Empat ratus Tujuh puluh Dua Ulangi Empat ratus Tujuh puluh Dua Berarti empatnya Ratusan Tujuhnya Puluhan Duanya Satuan Ya Empat ratus Berarti ratusan Tujuh puluh Berarti puluhan Dua Terakhir sendiri Satuan Ya Sudah bisa semuanya ya Sudah bisa Nanti coba Sesuai dengan instruksi Dari bapak ibu guru kalian Kerjakan Manakah nilai tempat Ratusan Puluhan Dan satuan Ya Selanjutnya Dalam pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar Panjang pendek Dan kuat lemah Bunyi Ya Panjang pendek Dan kuat lemah Bunyi Masih ingatkah kalian Dengan lagu Peramah dan sopan Nah Karena di pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar Tentang Panjang pendek Dan kuat lemah Bunyi Maka sekarang Coba kita nyanyikan Lagu Peramah dan sopan Sesuai dengan Panjang pendek Dan kuat lemahnya Bunyi Ya Ayo Kita menyanyi Bersama-sama Ya Ya Lagu ini yuk Satu Dua Tiga Bukannya Congkap Bukannya Sombong Yang Disayangi Handai Handai Dan taulan Ya Pintar Sekagus Kalian sudah Menyanyikannya Dengan sangat Baik Sudah bisa Sesuai dengan Kuat lemah Dan Kuat lemah Dan Panjang pendeknya Bunyi Ya Baiklah Mungkin cukup Sampai disini dulu Untuk pembelajaran kita Hari ini Marilah kita Akhiri dengan Berdoa bersama Berdoa mulai Ya Allah Ya Tuhanku Semoga Apa yang kita Pelajari hari ini Bisa menjadi Bekal untuk Dunia dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Pak Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati